Jajaran Polsek Bojonggede Depok menyita ratusan liter minuman keras oplosan dalam operasi cipta kondisi yang digelar selasa 13 November. Petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AA 30 tahun dan SS 30 tahun yang membawa sembilan jerigen berisi 20 liter minuman keras yang sudah dioplos dengan bahan-bahan kimia. Menurut Kapolsek Bojonggede Kompol Bambang Irianto, kedua tersangka ditangkap ketiga petugas menggelar razia di Jalan Raya Tonjong. Selain itu, petugas juga menyita sebanyak 100 botol minuman keras merek Intisari, Arak Putih, dan Anggur Merah dari sebuah toko kelontong di sekitar pasar Bojonggede. Sedangkan dalam operasi yang digelar sehari sebelumnya, petugas juga mengamankan 70 botol minuman keras serta menangkap seorang pemuda bernama Pandi alias Dodol yang kedapatan membawa selinting ganja. Dari Depok, Angga Pahlevi, PostkotaTV melaporkan.